Intro Hai kalian semua, aku boleh lagi di channel Modul Jerdas Di video kali ini saya ingin share sedikit ke kalian Yaitu bagaimana cara membackup data di laptop atau di PC Yang tidak bisa masuk Windows sama sekali Ya mungkin saja sewaktu-waktu laptop kalian terjadi error Atau terkena virus, lalu tiba-tiba tidak bisa masuk Windows Dan kalian ingin menginstall ulang laptop kalian Dan tidak tahu bagaimana cara membackup data-data penting yang ada di laptop kalian semua Nah di video kali ini saya akan ajarin kalian bagaimana cara membackup data yang tidak bisa masuk Windows Oke mantas, selamat menikmati untuk kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa kalian tekan subscribe-nya dan aktifkan loncengnya juga Supaya kalian itu tidak ketinggalan video terupdate di channel ini ya Dan terima kasih sekali untuk kalian yang sudah subscribe dan langsung saja kita ke videonya Oke untuk cara membackup data yang tidak bisa masuk Windows sama sekali Biasanya ya, biasanya yang saya gunakan yaitu hearing booth Itu kayak semacam OS operating system tapi dalam bentuk portable Nanti kita bakalan buat itu di dalam flash disk ini Jadi kita bakalan masukin hearing booth-nya di dalam flash disk ini Jadi kalian harus sediakan satu flash disk yang ukurannya 7GB Untuk 4GB saya tidak saranin ya, pakai yang 7GB supaya lebih bagus Dan kalian bisa download file-nya ini, file-nya ada di deskripsi ya Kalian cek saja link-nya Oke yang pertama disini kalian install dulu aplikasi Power ISO ya Disini saya ekstrak dulu, klik kanan install here Lalu kalian buka saja, disini kalian bisa pilih sesuai dengan operating system yang kalian punya Disini saya punya 64 bit Dan untuk cara mengecek operating system kalian, itu caranya begini ya Jadi kalian jangan tanya lagi, bang bagaimana cara mengeceknya Oke kalian ke disk PC ya, kalian klik kanan di bagian disk PC Lalu pilih properties Lalu kalian bisa lihat di bagian sini dah, di bagian system type ini Nah disini saya kan operating systemku 64 bit Jadi saya harus install yang 64 bit Oke disini kalian bisa klik kanan, lalu open saja Lalu pilih yes, dan tinggal tunggu saja Oke setelah seperti ini, kalian bisa pilih agree Lalu pilih saja install Dan disini saya saranin kalian harus taruh di local disk j saja ya Lalu install, dan tinggal tunggu proses install-nya selesai Ini tidak memakan waktu ya, hanya 1 menit saja ya Oke setelah itu next, dan close Oke otomatis aplikasinya akan muncul di desktop kalian Tapi kalian buka dulu yang ini ya, buka dulu yang serial power iso ini Kalian buka Oke kita bakalan registrasi dulu aplikasinya Disini kalian langsung buka saja aplikasinya yang ada di desktop kalian ya Ini dia aplikasinya power iso Ini kalian buka Oke disini otomatis akan muncul kayak minta registrasi begini Kalian langsung saja buka yang ini ya Disini kalian bisa copy yang everyone ini Namanya ya, namanya kalian copy Lalu di bagian power iso ini, kalian bisa klik yang di bagian ini Enter registrasi kodenya ini Lalu kalian tinggal paste-kan saja namanya Pastikan, lalu di bagian kodenya juga ini Kalian copy Copy, 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 copy Klik kanan, copy Lalu kalian tinggal masukin saja di bagian registrasi ini Pastikan, lalu klik ok Dan thank you, registrasi sukses Oke langsung ok saja Nah setelah itu kalian tinggal masukin flash disk kalian ya Kalian tinggal masukin Disini flash disk saya mereknya Sandisk Sandisk 7GB Disini kalian 7GB, 8GB ya Sorry, sorry 8GB maksudnya Disini kalian tinggal masukin saja flash disk kalian Oke otomatis disini saja Otomatis disini akan muncul ya Oke sudah Oke kembali lagi di aplikasi power iso nya Disini kalian klik tools Lalu pilih create bootable USB drive Yang ini ya, yang ini, yang ini Kalian klik Lalu pilih ok Lalu pilih yes Dan otomatis disini akan membaca flash disk kalian ya Sandisk 7GB Disini kalian bisa pergi kesini ya Sort image file Kalian klik ini Lalu kalian cari file hiren bootnya yang kalian sudah download ya Disini saya taruhnya di download Lalu di folder modul cerdas Lalu disini ya Kalian masukin file yang kalian sudah download ya Yaitu hiren boot Dan ini ukurannya 1GB ya 1,2 kalau tidak salah ya Oke kalian klik Lalu klik open Dan tinggal start Dan tinggal ok Dan tinggal tunggu saja prosesnya selesai ya Dan tinggal Oke ini tunggu saja ya Ini makan waktu 5-10 menit Tunggu saja Nah kalau sudah selesai akan muncul seperti ini Disini kalian bisa klik ok Dan kalian bisa klik close Lalu kalian bisa tutup aja aplikasinya ya Disini juga kalian bisa tutup Otomatis flash disk kalian akan berubah seperti ini ya Tunggu 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 Akan berubah seperti ini Namanya akan berubah Jadi gini ya Disini kayak gini dia Oke Setelah seperti ini kalian bisa klik eject aja Klik kanan eject Dan kita bakalan pakai flash disk ini Untuk membackup data yang laptopnya gak bisa masuk Windows Oke Oke sekarang kita masuk ke proses backup datanya Disini saya recordnya pakai HP Ada penyangganya Dan tripodnya pakai kue kaleng Nah sebenarnya saya ada tripod ya Ini dia tripodnya Karena tripodnya terlalu ketinggian Jadi saya pakai kue kaleng ini Supaya lebih pas nge-shootnya ya Oke disini kalian masukin dulu flash disk yang kalian sudah buat Ini isinya hiren boot ya Kalian masukin dulu di laptop atau PC kalian Masukin seperti ini Oke setelah kalian sudah masukin Disini kalian tinggal nyalain laptopnya atau PC kalian Tapi disini kalian nyalain sambil tekan F2 ya Kalian sambil tekan F2 Ini dia Jadi kalian tekan F2 sambil tekan tombol power Supaya masuk BIOS Oke tekan 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 Tunggu tunggu aja tunggu aja Tekan terus Oke Oke otomatis akan muncul seperti ini ya Dan ini adalah tampilan BIOS untuk laptop ASUS Tipenya A442U Nah perlu diingat teman Untuk setiap settingan BIOS laptop atau PC Itu settingannya berbeda-beda ya Jadi kalian bisa cari tutorialnya di Youtube Yaitu bagaimana cara setting BIOS Tipe merek laptop kalian punya Contohnya seperti cara setting BIOS laptop Popsiba Atau cara setting BIOS laptop Acer Kalian cari saja di Youtube Itu ada banyak banget tutorialnya ya Nah disini saya pakai laptop ASUS Jadi saya harap kalian bisa menyusulkan saja Untuk cara setting BIOS untuk laptop ASUS Di bagian pojok kanan sini Otomatis akan membaca merek flashdisk kalian Nah disini kalian tinggal drag saja ke atas Kalian tahan Tarik ke atas Seperti ini Atau kalian bisa ke boot menu Di bagian bawah sini ya Kalian ini Kalian klik satu kali Lalu kalian pilih merek flashdisk kalian punya Disini kan saya punya sandisk Jadi saya klik sandisk Oke klik satu kali Otomatis akan merek start ya Dan restarnya ini Makan waktu 1-2 menit Jadi tunggu saja ya Tunggu saja Nah ini dia tampilannya ya Heron Boots Windows 10 Oke ini dia Ini dia Nah otomatis akan muncul seperti ini Lagi install isinya Nah ini dia tampilan Heron Boots Windows 10 Portable ya Jadi ini bisa kalian gunakan saat membackup data Yang Windowsnya tidak bisa masuk Dan ini sudah versi terbarunya ya Sudah versi terbarunya Untuk versi lamanya itu masih menggunakan Windows XP Dan tentunya kalian juga akan bingung Cara backup datanya di Windows XP Ini sudah pakai Windows 10 Jadi kalian bisa backup data lebih mudah Dan lebih enak tentunya Oke ini dia tampilannya Nah untuk cara membackup data yang kalian punya Seperti data dokumen Download picture, music, video Itu semua ada di local disk C ya Nah tapi sebelum kalian backup Kalian ke view dulu Di sini ya ke view Lalu kalian hilangkan centang hidden items Dan file name Supaya tidak terlalu banyak file yang muncul Oke setelah itu kalian pergi ke users Ini ya ke user yang ini Yang ini yang ini Kalian klik dua kali Lalu pilih paling atas Nah ini namanya sesuai dengan PC kalian ya Di sini nama PC nya pandu periode Sesuai kan saja ya Kalian pilih paling atas Nah di sini kalian tinggal backup saja data-data kalian Seperti data dokumen Di sini semua ada datanya Di sini masih aman Data dokumen Lalu seperti data ini ya Musik Ini juga ada Ini ada banyak banget Seperti data ini video Video juga ada Lalu data pictures ya Ini semua juga ada Ini lengkap banget ya Ini udah mirip banget yang ada di Windows 10 Here and Boot nya Nah ini kalian bisa gunakan untuk membackup data Pokoknya here and boot ini Fungsinya banyak banget ya Tapi biasanya yang saya gunakan ya Cuma backup data saja Ya di sini ada video Kalian tinggal backup data Oke di sini saya bakalan coba backup data Di hard disk eksternal yang saya punya ini Di sini saya tutup dulu Supaya tidak terlalu banyak yang muncul Di sini kita langsung saja Colokin hard disk eksternal Nah otomatis hard disk nya itu bakal Kedetek ya Ini juga Ini udah mirip banget seperti Windows 10 Ini dia hard disk saya Ini dia Ini dia Nah ini dia hard disk nya Oke ini udah mantap banget ya Jadi kalau kalian punya data-data penting Atau foto-foto penting Kalian bisa backup dulu sebelum install ulang Kita bakalan coba backup data dokumen ya Mungkin data ini Yang ini ya Praktikum ya Praktikum TRO modul 2 Kita backup di Sini dia Sabar ya Kita backup Di Di sini aja Eh di sini aja sudah data indah Kita backup Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk cara membackup data Yang Windows nya gak bisa masuk Ini udah mantap banget ya Oke kita cabut lagi hard disk nya Oke teman-teman Mungkin sampai segini untuk video kali ini Cara membackup data di Windows yang tidak bisa masuk Dan semoga video ini bermanfaat banget ya Untuk kalian yang lagi mencarinya Dan jangan lupa juga untuk di share video ini Ke teman kalian Supaya video ini lebih bermanfaat lagi Untuk banyak orangnya Terima kasih sekali untuk kalian Yang udah subscribe channel ini Yang udah nonton video ini Terima kasih sekali Dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa